selamat menikmati dan juga menjahit kerumunan dan mengurangi mobilitas baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skema siswa ya yang pernah diajukan ke SNMPD 2021 tapi sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, bagikan moga-moga bermanfaat dan menjadi amal jariah Anda bila Anda melakukan video ini supaya yang lainnya pun mendapatkan informasi yang bagus baiklah ini saya telah membuat sebuah skema ini adalah skema siswa yang pernah diajukan ke SNMPD ini diajukan untuk menjadi siswa yang eligible ya nanti belum memasukkan nilai itu ya hingga hari ini saya belum menerima nilai leger untuk semester 1 hingga 5 supaya dapat dilihat rankingnya sehingga bisa ditemukan 40% siswa yang memenuhi peringkat 40% ya mulai dari nilai yang di ujian nasional baiklah saya akan mau menjelaskan sebuah skema yang pernah diajukan yang pertama yaitu skema setuju Anda bila setuju melalui surat persetujuan lalu akun Anda juga terverifikasi maka Anda kan berhak diajukan untuk ke SNMPD skema kedua Anda setuju tapi akunnya tidak terverifikasi maka ya Anda tidak bisa diajukan lalu skema ketiga Anda tidak menyetujui tetapi akun Anda terverifikasi nah ini ada banyak alasan yang pertama siswa yang mengaku ke saya adalah ingin ikut SPMPTN, UTPK, Mandiri atau yang kedua ingin kuliah di swasta yang ketiga ingin ikut ikatan dinas sekolah ikatan dinas yang keempat ingin ikut seleksi TNI itu seperti yang telah saya jelaskan di video daftar siswa dengan akun LTPT 2021 terverifikasi itu ada penjelasan saya lalu skema keempat Anda setuju akunnya pun Anda setuju tidak ya Anda tidak setuju tapi akunnya juga tidak terverifikasi nah ini jelas-jelas ini siswa yang dari awal memang tidak berminat tidak berminat kuliah ya mungkin ingin kerja atau mungkin memang belum ada minat masih bimbang, ragu belum bisa memberi jawaban tapi dalam video saya sebelumnya saya tegaskan segera beri jawaban ya kasihanilah operator Anda kasihanilah teman-teman Anda supaya fix pasti Anda ini mau ikut atau tidak jangan dikosongi jangan tidak membuat surat pernyataan dan juga tidak memberi kabar ditanyai di WA diposting di grup ya diem saja cuma dibaca saja ini maksudnya apa hati-hati ya ini kalau suatu hari Anda kebales loh ya kebales entah seperti apa tiba-tiba Anda nanya-nanya buntuk ke saya saya tidak menjawab ya karena kesibukan saya nah Anda tidak tahu loh ya pasti hukum alam itu pasti ada barang siapa cuek akan dicueki barang siapa meremehkan akan diremehkan ini hukum alam bukan hukum saya tapi insya Allah pasti terjadi ya makanya tolong jawablah ya Anda ini setuju enggak sih kalau memang tidak membuat surat pernyataan tidak membuat google form ya sudah kan saya sudah pernah bilang via WA saja screenshot foto surat persetujuan Anda ya baiklah sekali lagi saya jelaskan skemanya ya yang pertama Anda setuju akun Anda terverifikasi maka Anda akan lanjut diajukan ke SNMPTN skema kedua Anda setuju tetapi akunnya tidak terverifikasi ini tidak bisa kenapa karena semua pendaftaran via akun kalau akun Anda tidak terverifikasi bagaimana Anda bisa mendaftar mendapatkan pengumuman tidak bisa Anda lalu skema ketiga Anda tidak setuju tapi akun terverifikasi terverifikasi maka ini kemungkinan Anda ikut UDPK SBM ikatan dinas TNI dan semacam-macam atau ikut yang tahun depan lalu skema keempat Anda tidak setuju akun juga tidak aktif nah ini jelas tidak jelas ini jelas tidak jelas ini anaknya maunya seperti apa yang mungkin tidak berminat lalu kalau sudah kumpulan siswa yang tercentang hijau ini yang setuju dan akunnya terverifikasi disesuaikan dengan kuota 40% per kelas itu ya mudah-mudahan skema ini jelas baiklah sekarang kita lihat satu per satu ya untuk kelas TPTU mari kita lihat ya ini ada yang setuju tapi tidak membuat akun ada yang tidak setuju membuat akun maka hasilnya tidak 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 diajukan kalau tidak setuju dari awal jelas ya maka hasilnya tidak setuju nah ini contohnya ini Andika Aldo Pratama setuju akunnya terverifikasi hasilnya pun siap diajukan ini juga ada yang lainnya ya jadi perhatikan apakah setuju lalu terverifikasi maka hasilnya terverifikasi perhatikan skema yang tadi ya nah ini mohon maaf ini sisa-sisa siswa yang pindah sekolah ini belum dihilangkan datanya hanya tertulis keluar nah ini ada banyak yang tidak memberikan surat persetujuan tidak menyatakan setuju contohnya Muhammad Raihan Muhammad Rizal Nabi Maula Nevin Pangestu nah ini tolong segera beri jawaban ke saya ya ini untuk siswa TPTU selanjutnya kita lihat siswa TPM ya TPM tadi sudah memberi kabar ada dua anak yang akunnya tadi itu sudah aktif cuma memang belum tercentang disini tetapi kalau dilihat anak TPM ini bagaimana ya maksudnya ingin lanjut atau tidak kok tidak memberikan surat persetujuan tidak memberi kabar juga ini maunya apa ya tolong segera nah kecuali ini lihat Febrian Herfian Foyerol ini jelas tidak ikut ada di surat perujuan Admem WAC juga maka hasilnya langsung tidak diajukan ini yang pengen maju Abdul Kudus tapi akunnya belum terverifikasi maka hasilnya pun kalau hingga waktu yang ditentukan tidak ada maka ya tidak diajukan nah ini yang lainnya kemana ini tidak ada komentar jawaban sama sekali tolong ya beritahu saya supaya enak gitu ya kita lanjut ke TKR1 TKR1 kita beri contoh Dimas dan Hasif dia setuju akunnya pun terverifikasi maka hasilnya siap untuk diajukan nah ini juga ada Muhammad Batru Suyuf Tiabi setuju akun terverifikasi hasilnya akan diajukan nah yang lainnya ini masih kosong nah ini gimana nih maunya apa kalau enggak mau kuliah ya ngomong ya supaya enggak ngerepotin orang nanti kalau ngeliat teman-temannya kuliah terus tiba-tiba minta didaftarkan nah repot nanti ternyata sudah terlambat semua tolong beri kabar selanjutnya TKR2 kita lihat ini ada yang akunnya sudah aktif Deo Satria tapi ini menyatakan setuju atau enggak ya ini hasilnya kosong nah ini beberapa yang akunnya aktif Pemaru Zaman Muhammad Azril Muhammad Fauzi ini aktif semua akunnya tapi mau kuliah enggak ini setuju enggak tidak ada statusnya tidak ada suratnya nah ini yang lengkap adalah Rafli Rizky Ahmad Didayat nah itu dua orang aja itu lengkap ya setuju dan aktifnya juga statusnya juga aktif terverifikasi akunnya selanjutnya KKB1 KKB1 Abdul Rohit ini mau setuju kuliah tapi akunnya belum terverifikasi segera ya Ammar Zaidan dan Benjamin Razan ini akunnya aktif juga setuju melalui surat maka hasilnya juga siap untuk diajukan ini baru diajukan ya belum mendaftar belum diterima ini masih mengajukan ke siswa eligible selanjutnya KKB2 ini banyak yang minta setuju tetapi akunnya belum terverifikasi semua ini gimana ini ya gak bisa kalau setuju kuliah tapi akunnya tidak terverifikasi maka sistem akan mendeteksi tidak akan bisa mendaftar ya maka tolong segera kita lanjut ke kelas IPK instalasi permesinan kapal ini yang sudah lengkap Aditya Mardika Angga Ardian Dede Hashif M. Andri Son Haji Muhammad Tegar Rohmat Rois Wayu Bagus ini lengkap ya setuju dan juga akunnya terverifikasi sedangkan yang mulai dari awal tidak setuju maka tidak akan diajukan setuju tapi akunnya belum terverifikasi ya belum bisa maka segera ya kita lanjut ke teknik pengelasan kapal ini ada yang langsung tidak setuju ada yang setuju tapi akunnya belum terverifikasi dan yang sudah lengkap adalah Egi Aksai Muhammad Fani maka siap untuk diajukan ke SNM-ETN juga ada Shanius ini juga sudah lengkap selanjutnya KK Kelistrikan yang sudah lengkap adalah Ahmad Solahuddin Arindra Rizki Andri Setiawan Muhammad Rizki Muhammad Samsul Muhammad Nur Iqbal Muhammad Raihan Muhammad Taufik Hidayat Rizki Angga Rudy Aprilianto dan Valentino yang tidak setuju langsung akan dicoret yang setuju tapi belum ada akunnya maka segera buat akun sampai statusnya terverifikasi kita masuk ke DRB1 DRB1 ini ada yang langsung tidak menyatakan langsung menyatakan tidak setuju sedangkan yang lengkap adalah Annabella Safiera Bagus Dewiki Faryatul Maisaro lengkap Muhammad Ahadin Muhammad Nazar Nandia Putra Galuh ini ada yang tidak setuju tapi membuat akun terverifikasi mungkin ada keperluan lain maka langsung untuk SNMPTN tidak diajukan ya kita lanjut ke DRB2 yang sudah lengkap surat penyataan lanjut studi akunnya maka hasilnya juga diajukan di SNMPTN yaitu Aditya Prasetyo Anggun Kirana Carmani Devi Indriani Fadil Piyandika Eka Gilang Yuka Marshanda Muhammad Dafa Prismawan Ali Kumbang Nanda Shashi Nanda Shashi Karisma Tri Wahyu Yoga kita lanjut ke kelas interior ya segera saja ya karena ini sudah mau maghrib interior untuk tahun ini rajin-rajin ya Alhamdulillah untuk angkatan tahun ini ya ini lengkap hampir hampir semua sih yang setuju ada Ali Ahmad Andini Anabila Ardi Arya Berliana Birliana Fikriya Krisno Irizal Rizki Salwa Rizka Sofia Uziel Gweni dan Yayan yang lainnya setuju tapi belum akunnya terverifikasi maka segera ya baiklah untuk komputer jaringan satu yang sudah lengkap ada Ahmad Dwi Parasetyo Aditya Dwi Ersa Mirah Farel Fitria Galuh Galureka ya Rizkiya Bobi Muhammad Akbar Muhammad Zaki Muhammad Bagas Naoval Eka ya itu yang lainnya yang tidak lengkap tidak diajukan ke SNMPTN dan ini yang terakhir TKC 2 ini perolehan hari ini ya perolehan hari ini hingga duhur tadi ya hampir duhur tadi kalau perkembangannya mulai asar tadi hingga maghrib ini belum update ya belum saya update baiklah yang lengkap adalah Ahmad Dekanio Alivi Adia Fredik Nur Meirza Biman Toko Haris Rizki Alvarisi Noval Ardianta Sabrina Putri Tiara Weli Eka itu dia itu dia ke-14 kelas rekapan pada hari ini Senin 18 Januari 2020 hingga pukul 12 siang tadi ya daftar siswa yang menyatakan setuju surat persetujiannya terkumpul baik melalui Google Form langsung dikumpulkan di meja saya ataupun via WA ya kalau Google Form sudah tidak bisa dibuka saya sudah pantasi sudah saya tutup via WA saja dan juga akunnya terverifikasi hingga siang tadi tengah hari tadi ya dan juga ini hasilnya sementara maka segera yang akunnya belum terverifikasi coba nanti malam di atas jam 12 mudah-mudahan lancar baiklah itu saja sebelum saya tutup jangan lupa untuk tetap subscribe like komen nyalakan loncengnya dan bagikan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah Anda terima kasih sukses selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh